Ternyata presentasi gen timur tengahnya Itu hanya 3,4% Bahkan gen Asia Timur atau Tiongkoknya itu lebih besar 4,19% Jadi ini mengejutkan buat saya Ada 1,8% dari dana saya Itu kayak etnis Mesoamerikan sama Anda Kirain Melayu gitu ya Lucu juga ya ternyata ada Vietnam gitu Oh mungkin karena itu juga aku senang banget masakan Vietnam Dari Arab, gimana dari presentasi nih ya tanya Yang terpeda gitu Oh kita salampi ya dikatakan Bominan, gimana-gimana yang tata shol? Kita yang tabung Tabung yang isinya kayak tangan banget Dibasuk, soit dimasukin lagi ke tabung Tabung itu nah yang lama Jadi kalian harus ke aplikasinya Kalau nggak salah 64% itu Indonesia, Filipina, dan Malay Lalu 33% Thai dan Cambodia Lalu 1,8% itu Mesoamerikan Itu kalau nggak salah sih Kayak Peru, Bolivia, Argentina, dan lain-lain itu Sama anean ya Sempat nanya cuma ya Kalau dirunut sampai kira-kira 4 generasi kebelakang sih Nggak ada Nggak banyak orang yang 100% etnis tertentu Jadi mungkin saya juga mengirnya Kayaknya kalau saya nggak mungkin 100% Karena ayah, ibu aja udah beda suku Masih merasa Indonesia lebih Indonesia sih Cuma ya itu karena setelah tahu Mungkin jadi merasa Kayak mungkin untuk orang-orang Apalagi yang kalau sering baca berita Atau denger soal rasis Sedangkan mungkin hampir seluruh manusia itu Ada etnis-etnis lain di dalam DNA-nya Jadi kayak seharusnya nggak ada lagi Kayak gitu Saya orang Indonesia gitu kan Itu sebuah konstruksi yang administratif Yang karena dunia itu harus ada negara Harus ada pendataan administrasi Jadi ya disitulah kita kayak harus gitu loh Harus mengidentifikasi diri kita itu siapa gitu loh Dan itu kan merujuk pada sebuah bentukan Sebuah konstruksi yang kita bikin sendiri Yang manusia bikin sendiri Demografis, secara geografis, secara demografis gitu loh Aku ini siapa Kebetulan mungkin karena perjalanan nenek moyangku Ya aku nemploknya di wilayah yang sekarang Dinamai dengan Indonesia Nusantara gitu loh Itu aja dan ya Kita manusia gitu loh Yang sama-sama punya rumah di dunia Jadi kalau dari sisi keturunan Sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat Dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu Sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan Gen Timur Tengahnya 3,4% Jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya Ternyata ada 10 percampuran DNA 10 nenek moyang dari beragam buyut Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan Kita memang bukan tidak bisa di-pingpoint Hanya dengan satu asal atau satu tanah saja Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi Kita itu merupakan bagian dari alur kedatangan migrasi Out of Africa Orang-orang keluar dari Afrika Cuman dengan banyak sekali gelombang migrasi yang datang ke Indonesia Tidak hanya sekali tapi berkali-kali Orang yang pertama kali datang ya Orang yang pertama kali datang di Indonesia Itu adalah orang-orang yang sekarang kita bisa lihat Mereka-mereka yang memiliki keturunan Papua ya Yang berada di wilayah Papua sekarang Itu mereka yang pertama kali datang mendiami wilayah Indonesia Di Indonesia geopolitik saat ini ya Tapi pada saat itu wilayah archipelago Gelombang terakhir itu adalah pada masa historical Pada masa sejarah itu orang-orang yang trader ya Yang dari China, yang dari Middle East, dari Arab, dari India Yang sekarang jejak genetiknya sangat-sangat jelas ada di Bisa kita lihat di populasi-populasi yang ada di Indonesia Kita tahu semua sejak 2017 semakin runcing Motif yang macam-macam Dan itu yang membuat kita di historia kemudian berpikir Kita harus membuat sesuatu untuk membuka mata orang Bahwa Indonesia itu satu konstruksi politik yang ditemukan Yang diciptakan pada awal abad 20 Sehingga istilah asli, tidak asli, pribumi, non-pribumi Itu tidak bisa lagi berlaku Melainkan seorang individu warga negara Republik Indonesia Itu diakui karena status hukum dia memang warga Republik Indonesia Warga negara Republik Indonesia Dan di dalam konstitusi kita tidak ada satu keharusan Seorang warga negara Indonesia itu harus memiliki satu etnis Yang seragam memiliki satu agama yang sama Memiliki satu ras yang sama tidak ada Keberagaman itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan Saya merasa sekarang tendensi orang melihat keragaman atau perbedaan Sebagai sesuatu yang menakutkan dan kemudian disembunyikan Dan khawatir justru akan menjadi pemicu keretakan Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu Dengan cara ya memang membicarakan ini secara terbuka Melakukan berbagai eksperimen seperti apa yang dilakukan TIS DNA itu Untuk lagi-lagi membuktikan premis betapa beragamnya kita Dan tidak ada satu yang bisa mengklaim sebagai orang Indonesia asli Itu untuk menunjukkan dan membuktikan premis betapa kita orang yang begitu berbeda-beda Dan sekali lagi memperkuat keyakinan bahwa Indonesia itu bukan soal garis keturunan Atau dari mana kita berasal Yang menjadikan kita Indonesia adalah niat dan upaya bersama Untuk membuat negeri ini bisa menjadi rumah untuk semua Terima kasih telah menonton!